Intro Tips perawatan tanaman belimbing madu bagi pemula Belimbing adalah salah satu tumbuhan buah yang memiliki bentuk khas Tanaman ini berasal dari Sri Lanka, India dan Indonesia Namun kini penyebarannya sudah sangat luas yaitu hampir di seluruh penjuru dunia Belimbing adalah salah satu tanaman buah tropis Pohon buah belimbing memiliki ketinggian sekitar 5 meter dengan banyak cabang Daunnya majemuk dan memiliki panjang sekitar 50 cm Bunga pada tumbuhan belimbing memiliki warna merah muda Buah pada tumbuhan belimbing mengandung banyak air Memiliki warna kehijauan dan ada yang kuning Pabila buah dipotong maka akan terlihat penampang melintangnya seperti bentuk bintang Rasa buahnya manis dengan sedikit asam, biji pada buah berwarna hitam atau coklat Berikut cara perawatan tanaman belimbing madu agar cepat berbuah Lakukan penyiraman minimal 1 kali sehari pada awal tanam Dan jika tanaman sudah dewasa, penyiraman dapat dilakukan maksimal seminggu sekali atau bisa disesuaikan dengan kondisi lahan dan cuaca Pemupukan awal dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan setelah tanam Pemupukan terseut dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK dengan dosis yang diberikan pada setiap tanaman yaitu 100 gram urea 100 gram SP36 dan 100 gram KCL untuk tanaman yang berumur 1 tahun Saat tanaman memasuki usia 2 tahun, maka dosis pupuk ditingkatkan menjadi 150 gram urea, 100 gram SP36 dan 150 gram KCL Pada tahun ke-3 dan ke-4 dosis pupuk juga meningkat 50 gram untuk setiap tahunnya Setelah lewat tahun ke-4 dan di atas tahun ke-5 maka dosis pemberian sedikit berkurang menjadi 75 gram urea dan 150 gram SP36 dan pemberian dilakukan dengan cara ditebar pada jarak 10 sampai 100 cm jarak dari batang Lakukan penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman belimbing madu secara rutin yaitu setiap 1 sampai 2 minggu sekali Setelah pohon belimbing madu berbuah, lakukan penjarangan buah dengan menyisakan minimal 3 sampai 4 buah dalam 1 tandan Semoga bermanfaat, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!